Halo Cebolmania, kembali lagi bersama kami di Cerita Bola Bayer Munchen juara Piala Super Jerman 2021 Bayer Munchen dan Borussia Dortmund saling jegal pada ajang Piala Super Jerman 2021 Laga ini sendiri berlangsung di Stadion Signal Iduna Park pada Rabu dini hari tadi Setelah melalui pertandingan yang cukup sengit, pada akhirnya Bayer Munchen berhasil keluar sebagai juara Piala Super Jerman 2021 Setelah mengalahkan Borussia Dortmund dengan skor 3-1 Gol kemenangan Bayer Munchen dalam laga ini dilesakan oleh 2 gol Robert Lewandowski serta 1 gol dari Thomas Müller Sementara itu, gol tunggal Dortmund dicetak oleh Marco Reus Hal ini sekaligus menjadi trofi pertama Bayer Munchen di bawah asuan Julian Nagelsmann Bahkan, trofi itu juga merupakan gelar pertama dalam karir kepelatihan Nagelsmann AS Roma resmi dapatkan Tammy Abraham dari Chelsea Tammy Abraham adalah jebolan Akademi Chelsea Ia mendapat promosi ke tim senior di bawah arahan pelatih Gus Hiding Dan membuat debut pada 2016 lalu saat melawan Liverpool Namun kini, kisah Abraham bersama Chelsea telah berakhir Sang striker resmi meninggalkan Stamford Bridge dan merapat ke AS Roma Ia diboyong dari Chelsea dengan mahar 40 juta euro Roma mengikat Tammy Abraham dengan kontrak hingga Juni 2026 Gialo Rossi juga memberikan striker asal Inggris itu jersey bernomor punggung 9 Yang sebelumnya dipakai oleh Edin Zeko Tammy sendiri menyambut gembira kepindahannya ke AS Roma Ia menganggap Roma sebagai klub yang benar-benar menginginkan dirinya Dan ia pun bertekad untuk memenangkan banyak trofi untuk klub Juventus resmi gaet Caio Jorge dari Santos Juventus akhirnya meresmikan pemain baru pertamanya untuk musim 2021-2022 Bianconeri mengumumkan transfer pemain muda asal Brazil Caio Jorge yang digaet dari Santos Pemain berusia 19 tahun itu diboyong ke Turin dengan kesepakatan yang bernilai 3 juta euro plus bonus Caio Jorge menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun atau sampai dengan tahun 2026 Selain itu, Santos juga akan mendapatkan bagian 5% jika sang pemain dijual ke klub lain Caio Jorge sendiri sudah menjalani tes medis di Juventus sejak awal Agustus lalu Namun, sang pemain baru bisa diresmikan karena keterlambatan beberapa dokumen Kini, setelah diperkenalkan, Caio Jorge akan memakai nomor punggung 21 bersama Bianconeri Cristiano Ronaldo akhiri rumor masa depannya di Juventus Pemberitaan soal masa depan Cristiano Ronaldo baru-baru ini nampaknya telah membuat sang bintang jengah Ia pun mengklarifikasi semua rumor yang berkaitan dengan masa depannya di Turin Lewat postingan Instagram terbarunya, Ronaldo mengklarifikasi segala rumor yang beredar baru-baru ini Sebelumnya, beberapa media memberitakan bahwa Ronaldo sudah tak betah di Juventus Ia dikabarkan telah diminati oleh Manchester City, PSG hingga Real Madrid Bahkan, kabar itu sampai diklarifikasi sendiri oleh Ancelotti melalui akun Twitter pribadinya Hubungan Ancelotti dan Ronaldo hingga kini memang cukup baik Keduanya, pernah bekerjasama pada periode 2013 hingga 2015 di Real Madrid Kerjasama mereka, menghasilkan 4 trofi untuk Los Blancos Arsenal selangkah lagi datangkan Martin Odegaard dari Real Madrid Nasib Odegaard pada musim ini masih belum jelas Pasalnya, pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti dikabarkan tidak mendaftarkannya di La Liga Dan belum memberikan kepastian untuk melepasnya Kini, dikabarkan oleh Football Espana bahwa Odegaard sudah berada di London pada awal pekan ini Ia akan berusaha bernegosiasi dengan Arsenal untuk masa depan pemainnya Kedua klub dikabarkan akan menyempakati transfer Odegaard di harga 50 juta euro Manajemen Arsenal sendiri memang tengah berusaha untuk mendapatkan Odegaard secara permanen Pasalnya, Odegaard cukup berpengaruh dalam setiap permainan Arsenal selama masa peminjamannya musim lalu Sebagai playmaker, ia telah mencetak 2 gol dan 2 asis dari 20 pertandingan Lionel Messi targetkan juara Liga Champions bersama PSG Meski baru bergabung, Lionel Messi langsung memasang target tinggi bersama dengan PSG pada musim 2021-2022 Pemain asal Argentina itu ingin membawa PSG menjadi juara Liga Champions pada musim ini Messi menilai bahwa PSG memiliki kapabilitas untuk menjuarai kompetisi terelit di benua biru itu Sebab, skuad yang ada saat ini diisi oleh banyak pemain berkualitas Apalagi, sebelum mendatangkan dirinya, PSG sudah mendatangkan 4 pemain baru yang berstatus bintang Kedatangan para pemain baru itu menambah kualitas PSG pada musim ini Sementara itu, prestasi PSG di kompetisi Liga Champions masih jauh dari kata mumpuni Prestasi tertinggi klub asal Perancis itu adalah finish sebagai runner-up musim 2019-2020 Manuel Locatelli selangkah lagi gabung Juventus Raksasa seri A, Juventus, dilaporkan telah merampungkan transfer Manuel Locatelli dari Sassuolo Menurut laporan dari Sky Sport bahwa Juventus dan Sassuolo sudah mencapai kata sepakat pada hari Selasa Biaya yang disepakati adalah 35 juta euro ditambah dengan bonus jika syarat-syarat yang diajukan berhasil terpenuhi Angka ini lebih rendah dari penawaran Arsenal yang berani membayar 40 juta euro Namun, Locatelli sejak awal hanya mau pindah ke Juventus Daya tawar Arsenal dianggap tidak begitu besar Mengingat The Gunners tidak bermain di Liga Champions musim ini Locatelli sendiri akan direkrut dengan status pinjaman selama 2 musim Sebelum dipermanenkan sebagai pemain Juventus Pembayaran biaya transfernya pun akan dibagi ke beberapa tahap Barcelona berencana putus kontrak Samuel Umtiti Barcelona saat ini sedang berusaha melepas banyak pemain agar bisa mengurangi tagian gaji mereka yang sudah membengkak Sejauh ini, Barcelona terhitung sudah melepas 6 pemain di musim panas Namun, transfer keluar 6 pemain itu memang tidak menyelamatkan Barcelona dari masalah finansial secara langsung Kini, Barcelona masih ingin mengeluarkan beberapa anggota squad senior Salah satu pemain yang akan dilepas Barcelona pada musim panas ini adalah back asal Perancis Samuel Umtiti Namun, sang pemain justru menolak untuk meninggalkan Barcelona Situasi ini, kabarnya membuat Barcelona kehabisan kesabaran Dilansir oleh Sport, kini manajemen Blaugrana hanya bisa mengusir Umtiti dengan melakukan pemutusan kontrak Saingi West Ham Tottenham Hotspur ingin datangkan Kurt Zouma Chelsea ingin menguangkan Kurt Zouma pada bursa transfer musim panas 2021 Back tengah berpaspor Perancis itu, saat ini menjadi incaran rival sekota Chelsea Tottenham Hotspur Chelsea ingin menjual Zouma dikarenakan mereka membutuhkan dana segar untuk mendatangkan Jules Conde Seperti dikabarkan oleh Sky Sport, Tottenham pun tertarik untuk menampung Zouma Sebelumnya, Chelsea dikabarkan telah menerima tawaran sebesar 20 juta ponsterling dari West Ham United Akan tetapi, dalam negosiasi gaji, The Hammers tidak bisa memenuhi permintaan sang pemain Kabarnya, Zouma meminta bayaran sebesar 120 ribu ponsterling per pekan Sementara itu, Tottenham diperkirakan memiliki kekuatan finansial untuk memenuhi gaji sang back Andrea Pirlo tertarik untuk melatih klub MLS Pirlo saat ini masih berstatus tanpa klub usai didepak oleh Juventus pada akhir musim lalu Ia hanya bertahan satu musim saja di Turin dengan prestasi satu gelar Coppa Italia dan Piala Super Italia Usai dipecat Juventus, Pirlo belum mendapatkan tawaran untuk melatih tim baru Pria 42 tahun itu, lebih banyak menghabiskan waktunya untuk liburan Sembari menunggu kesempatan bergabung ke klub Anyar Andrea Pirlo bahkan tidak menutup kemungkinan berkarir di MLS Ia pernah memiliki pengalaman bermain di sana semasa menjadi pemain New York City FC pada tahun 2015 hingga 2017 Dilansir oleh Football Italia, Pirlo mengaku senang dengan kehidupan di Amerika Serikat Terlebih, negeri Paman Sam adalah tempat kelahiran kedua putra kembarnya pada tahun 2017 Van Gaal ingin bawa Belanda juara Piala Dunia 2022 Louis Van Gaal kembali menangani tim Nas Belanda setelah kepergian Frank De Burr yang gagal di Piala Eropa 2020 Ini menjadi yang ketiga kalinya bagi Van Gaal dalam menangani tim Nas Belanda Saat ini, Van Gaal memiliki tugas berat untuk membawa Belanda lolos keputaran final Piala Dunia 2022 Van Gaal sendiri pernah membawa Belanda finish di posisi ketiga pada Piala Dunia 2014 Meski memiliki tugas berat, namun pelatih Manchester United itu memasang target tinggi bersama dengan tim Nas Belanda Ia ingin meraih trofi Piala Dunia 2022 bersama dengan The Orange Louis Van Gaal sendiri akan melakoni debut di kualifikasi Piala Dunia 2022 bulan depan dengan menghadapi Norwegia Laga itu akan berlangsung pada tanggal 1 September mendatang Inter Milan segera pagari Lautaro Martinez dengan kontrak baru Kondisi keuangan yang carut-marut memaksa Inter Milan untuk melepas bintang mereka Romelu Lukaku ke Chelsea Setelah Lukaku pergi, Inter kembali terancam kehilangan Lautaro Martinez Namun, menurut laporan dari Fabrizio Romano, demi menghindari hal tersebut manajemen Inter tengah menyiapkan kontrak baru bernilai fantastis untuk Lautaro Martinez Inter Milan berencana menyodorkan perpanjangan kontrak 5 tahun dengan gaji 5 juta euro per musim Pembicaraan kontrak sendiri akan segera dilakukan dalam beberapa hari ke depan Di sisi lain, agen sang pemain menegaskan bahwa pemain berusia 23 tahun itu masih betah di Inter Milan Lautaro juga disebut memiliki hubungan yang baik dengan pelatih Inter Milan Simon Inzaghi Terima kasih telah menonton!